Rumah Taklaya Huni milik Mutiem warga Mbak Batan Warungoto Nganjuk langsung dieksekusi Bupati saat meninjau lokasi. Setelah mendapat laporan dari warga, Bupati Nganjuk Marhin Jumadi meninjau langsung dan mengeksekusi rumah Taklaya Huni milik Mutiem. Mutiem merupakan warga Babatan Kelurahan Merungoto Nganjuk, tinggal sebatang kara di sebuah rumah reyot yang memprihatinkan. Atapnya runtuh beberapa waktu lalu karena lapu dimakan usia, sebagian dindingnya miring nyaris seroboh. Karena kondisi rumah yang membahayakan tersebut, warga setempat membuatkan tempat tinggal ala kadarnya di samping rumah reyot milik wanita berusia 65 tahun tersebut. Selasa kemarin, Bupati Marhin Jumadi dibantu Porpim Cam dan warga setempat merobohkan rumah Mutiem untuk dibangun kembali yang layak Huni. Dalam hal ini, Bupati dibantu beberapa pengusaha Nganjuk untuk penyediaan material. Salah satunya, Mariadi, Direktur PT Adijaya Internasional yang saat itu ikut hadir dalam kesempatan tersebut. Terima kasih telah menonton! Banyak dari media melaporkan di babatan ada yang rumahnya roboh. Maka pagi, tadi kita masih ada acara jalan santai, setelah itu kita datang ke sini. Tadi malam juga saya hubungi beberapa rekanan, beberapa pengusahaan. Ada Pak Adi, kemudian ada Pak Nito, ada Pak Tekno, ada Pak Dirito, dan teman-teman ya. Termasuk saya juga kontak ke Perkim, Dinas, Pak Camat juga saya kontak, Pak Lurah. Inilah, bentuk Gotong Roya Nganjuk itu begini ini senangnya. Semua ikut terlibat. Sekarang masih digambar lagi, kemudian kebutuhan yang kesuen. Sekarang ini, hari ini, nanti kita robohkan. Besok langsung kita turunkan kebutuhannya apa. Langsung nanti Pak Tukangnya besok juga sudah mulai kerja lah. Paling enggak, kurang lebih ya seminggu 15 sehari lah. Seminggu, dua minggu nanti kita bisa anungkan lah ya. Moga-moga bisa clear ya. Sekali lagi terima kasih media. Media begini ini saya seteng ya. Media itu media partnernya pemerintah. Kalau ada apa saja diinformasikan. Sehingga apa, kasihan juga kalau misalnya tidak dilapori sama media kan enggak ngerti juga. Padahal ya enggak dekat dengan Kabupaten. Maka sekali lagi saya terima kasih kepada media yang ikut serta membangun. Membangun tidak harus membangun fisik, tapi membangun pemberitaan. Membantu yang kecil tidak harus membantungan istilahnya uang atau barang atau material. Tapi membantu menyampaikan kepada pemerintah. Sekali lagi terima kasih. Sekarang ini lagi proses gotong royong. Warga, jalan semua ini warga ini. Jalan, warga. Tentang, warga semuanya, tokoh masyarakat. Ini warga-warga babatan ini juga ikut semua gotong royong. Hari ini targetnya harus sampai rata dengan tanah. Perasaannya biasa, Mbak? Ya, anu lumen. Ya, betul apa-apa? Dari Nganjuk, John, Maki Cyber melaporkan. Semang, Maki Hollanda. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!